kepada siapapun yang menjabat sebagai Ro'isam dan Ro'istan Fidiyah PBNU usulkan para mu'asis-mu'asis Nahdlatul Ulama 1926 untuk menjadi pahlawan nasional ini jangan diangkat satu-satu ini adalah tanggung jawab kita tanggung jawab panjenengan yang meneruskan perjuangan-perjuangan para mu'asis dengan memberikan penghargaan kepada para mu'asis-mu'asis NU pengakuan dari bangsa Indonesia pengakuan dari negara Republik Indonesia untuk menjadi pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia bahwasannya NU itu katanya pecah NU itu dari dulu tetap menjaga tradisi itu tetap itu menjaga tradisi merawat peradaban itu tetap walaupun kemarin ada bombastis ya ada bombastis yang disampaikan tentang pembelaan dari ulama-ulama yang sedang berpugas menjabat di struktur nahdlatul ulama itu didirikankan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat satu yang kedua tujuannya adalah untuk menjaga mewadahi ajaran ahlus sunnah wal jamaah mereka yang mengerjakan pekerjaan ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia numpang di karamahnya NU bahkan condong condong untuk menghancurkan NU mereka menyerang orang-orang NU bahkan ingin membubarkan NU dengan mendirikan organisasi-organisasi yang berafiliasikan bukan dengan Pancasila lho kalian bisa sholat pada saat ini karena ada ansur yang memerangi PKI karena ada banser yang berjuang makanya banser ini mohon maaf banser itu kakak tertua dari prajurit-prajurit yang ada di Indonesia ini banser itu didirikan 1937 sementara TNI Polri mohon maaf ini sejarah TNI Polri itu kan setelah Indonesia Merdeka parti sebelum Indonesia Merdeka yang ikut berjuang yang ikut mempertaruhkan nyawa itu adalah ansur dan juga banser lho sampean ini mau dengan karomahnya tapi tidak mau dengan orangnya jangan dibalik fakta ini mereka yang tidak distruktur kamu bilang bukan NU saya bukan orang distruktur saya diakui menjadi debu yang menempel di tiang bendera NU itu sudah dos luar biasa kalau debunya saja berani mempertaruhkan nyawa dan hartanya di jalan NU mengikuti langkahnya sendiri bukan musawarok kalau sendiri bukan musawarok kan begitu tiba kasihan kan begitu apa yang pernah disampaikan oleh Al-Maghfirullah Kiai Abdurrahman Wahid dulu ketika membelah dari kaum-kaum yang sekarang ini menjadi perbincangan gitu kan betapa saktinya ulama'nah datul ulama'nah itu hanya dengan ngomong seperti begitu menggoncangkan kan begitu tapi itu enggak sungguh-sungguh enggak temenan kan begitu kalau kita lihat lagi ada yang mengatasnamakan kami dari pengurus besar nah datul ulama'ah harus turun tangan yang memang permintaan kita ya seperti itu turun tangan ini di akar rumput sedang terjadi pergolakan pembakaran bagaimana caranya untuk meredam ini karena apa karena Kiai-Kiai NU itu enggak bodoh nah NU ini kan organisasi yang sudah mendunia kan begitu sudah mendunia NU ini kita bisa bayangkan 30 PCI pengurus cabang istimewa manca negara loh 35-an 30-an lebih bahwasannya setiap hampir di setiap negara itu menginginkan adanya Nahdotul ulama'ah lah ini kalau untuk membahas sesuatu yang urgen itu pasti diundang semuanya enggak mengambil keputusan sepihak tidak mengambil keputusan sendiri jadi kalau bagi saya saya pribadi saya menilai beliau itu Geh Matur Sembah Nuhun Mbah Yai Sampun menjawab dari apa yang pernah kami sampaikan bahwasannya panjenengan ini yang memimpin organisasi yang mendunia yang diangkat menjadi ketua umumnya Alhamdulillah berbicara walaupun dalam penilaian pribadi saya itu enggak sepenuh hati ya enggak serius karena apa karena referensinya hasil satu kitab itu juga kitab internal mereka dan begitu kita enggak perlu galau kiai-kiai sudah lah sekarang yang ngurus pondok silahkan ngurus pondok yang ngadakan pengajian solawatan yang sedang memomong merawat yang perang itu biar kami kami saja oh ngadapin orang-orang segelintir orang-orang NU saja sudah kelabakan kok bagaimana kalau semuanya bergerak gitu loh kan pedot pedot asal oleh pedot santai saja menghadapi karena kenapa NU itu punya intisari yang menjadi pusaka di Indonesia menjadi pusaka di Nusantara ini yakni jamas kalima soto yang bertransformasi menjadi panca silah kita ini baik diajak baik itu mau kok diajak damai mau tapi jangan menganggap kalau kita ini enggak mau diajak ribut gitu loh apa yang disampaikan mohon maaf ada lagi yang menyampaikan tidak tercatat tidak rame di 12 abad jangankan 12 abad orang NU saja baru satu abad hubungannya baik-baik saja ulama kiai-kiai dulu itu dengan kaum-kaum itu baik-baik saja dari dulu kalau baik-baik saja dibuka lagi Kang Yayi sejarahnya kenapa Mbak Yayi Hasan Gipo sampai keluar dari SDI dan SI sehingga mendirikan serikat dagang ampel karena apa karena Mbak Yayi Hasan Gipo berserta kiai-kiai di Surabaya pada saat itu tidak mau diintervensi oleh orang-orang yang berada di serikat dagang Islam mendirikan Nahdotul Waton mendirikan lagi Nahdotul Tujjar selain mendirikan Nahdotul Waton dan Nahdotul Tujjar para kiai-kiai dulu untuk membentengi kekuatan pribumi yang ada di bumi Hindia Belanda dulu itu yang bernama Surabaya sehingga Mbak Yayi Hasan Gipo mendirikan Jam'iyah Tutahlil mendirikan Jam'iyah Ta'mirul Masajid ini kan sejarah sudah menyatakan kalau tidak sepaham artinya apa mereka punya perkumpulan sendiri datanya lengkap kok lah kita berbicara by data bukan by design bukan by order lah ini kalau kita berbicara dengan by order kan tergantung Wani Piro lah ini kalau turun KPK menyelidiki dengan Wani Piro ini apa enggak bahaya kan begitu ayolah jangan membangunkan sesuatu yang tabu harus dibahas oleh anak-anak muda kan begitu makanya santai aja apa yang dilakukan beliau-beliau kiai-kiai sepuh Alhamdulillah sudah berbicara banyak orang yang salah tanggap dikiranya saya menyerang sana menyerang sini yang saya minta itu kepada orang tua saya karena saya ini merharap saya menjadi debu yang menempel di tiang bendera NU yang tidak tersapu oleh angin saya belajar khidmat binahdatul ulama ini mulai mohon maaf mulai sejak dikenalkan dengan dunia pesantren kami sudah dikenalkan dengan perjuangan-perjuangan para muasis muasis NU lah sekarang ini ada lagi saudara-saudaraku ada lagi yang mengatakan bahwasannya Mbak Yai Hasan Gipo itu tidak bisa ngaji katanya lho Mbak Yai Hasan Gipo tidak bisa ngaji kok bisa jadi imam imam masjid ampel itu apa? Mbak Yai Hasan Gipo bisa mendirikan serikat dagang ampel beliau bisa menguasai suasana politik beserta saudara-saudaranya jangan katakan Mbak Yai Hasan Gipo itu tidak bisa ngaji justru beliau itu sudah hafal di luar kepala sehingga beliau memiliki kapasitas untuk mendirikan beberapa organisasi yang sekarang ini menjadi rujukan dari organisasi-organisasi yang ada di Indonesia di Indonesia enak kan? beliau mendirikan serikat dagang ampel bertransformasi menjadi menjadi nah Dato Tujar nah Dato Tujar itu loh yang mendirikan Kiai dari ampel imamnya ampel imamnya masjid ampel tapi mohon maaf beliau tidak mengaku imam besar enggak? apalagi mengaku imam jumbo enggak? gitu loh beliau yang menjaga jam iya tul pesantren ini yang ini mau dikatakan beliau ini tidak bisa ngaji ya kebacut ayo anak putune anak cucu-cucu dari pendiri muasismo ada para pendiri-pendiri NU ini kita ini mohon maaf harus menjaga marwah menjaga kewibawaan belajar dari sejarah dan begitu kalau solawat badar yang ditulis oleh Kiai Ali Mansur itu oleh mereka diharam-haramkan bahkan coba diganti nah ini apa tidak menyakiti dari perjuangan-perjuangan para pendiri-pendiri NU para pemimpin-pemimpin NU di masa lalu maka daripada itu teman-temanku semuanya santai sudah tidak apa-apa disampaikan demikian berarti beliau sudah menjawab apa yang menjadi request dari akar rumput kan begitu beliau ini loh kalau memang itu menjadi sesuatu yang urgent harus dijadikan satu bahsul masail tidak mungkin referensinya hanya satu kitab kan begitu makanya yang dibela jangan kegeeran seharusnya ini jadi tamparan masa harus Kiai-Kiai lagi yang bela berarti selama ini kamu ngapain kan begitu kamu ngapain selama ini nah ini dinamika berpikirnya anak-anak santri pada saat ini itu sudah digambarkan oleh dengan dengan kebebasan berpikir kebebasan berpendapat karena berpendapat di negeri kita ini dilindungi oleh undang-undang selama tidak ada maksud untuk makar terhadap negara sudah apalagi yang mau kita risaukan kami tidak risau kami tetap taklim karena itu adalah bagian dari akhlak yang diajarkan oleh para guru tapi mohon maaf kalau kami dikatakan oleh kalian-kalian yang mengatakan NU itu pecah itu bohong bohong nol besar jadi seperti itu Alhamdulillah di akar rumput Nahdlatul Ulama masih solid jangan bawa mohon maaf kita harus konsisten kalau kita 1926 menyatakan bahwasannya Nahdlatul Ulama ini tidak berpolitik praktis makanya ketika lambang NU ini diistihoroi hadratus seh Mbah Hasim Askari tidak puas dengan istihoroh salah satu kiai saja beliau mencari referensi mencari isyaroh dari kiai-kiai yang lain mulai dari kiai Ridwan Abdullah sampai kepada Mbah Wahab Hasbullah juga beliau meminta istihoroh meminta petunjuk melalui kiai Nawawi bin Nur Hasan Sitogiri yang mendapatkan isyaroh lambang tampar atau tali nah ini loh relevannya NU maka daripada itu kita semuanya ini berhutang budi saya berdoa kepada Allah dan saya berharap kepada siapapun yang menjabat sebagai Ro'istan dan Ro'istan Fidyah PBNU usulkan para mu'ases-mu'ases Nahdlatul Ulama 1926 untuk menjadi pahlawan nasional ini jangan diangkat satu-satu ini adalah tanggung jawab kita tanggung jawab panjenengan yang meneruskan perjuangan-perjuangan para mu'ases dengan memberikan penghargaan kepada para mu'ases-mu'ases NO pengakuan dari bangsa Indonesia pengakuan dari negara Republik Indonesia untuk menjadi pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia saya rasa tidak sulit kalau beliau para mbahayai-mbahayai yang ada di struktur PBNU mengusulkan kepada pemerintah untuk mengangkat para mu'ases-mu'ases Nahdlatul Ulama menjadi pahlawan kemerdekaan atau pahlawan nasional di negeri kita Indonesia sudah sangat pantas dari pengorbanan dan dari perjuangan para mu'ases-mu'ases NO itu sendiri itu adalah ungkapan terima kasih tolong wakili tolong wakili suara-suara yang berada di akar rumput ini karena beliau jasa-jasa beliau lah bangsa Indonesia umat Islam yang berada di seluruh penjuru Nusantara ini memiliki beradaban kita tidak akan pernah tahu bagaimana terjadinya gerakan 1948 di Madiun pergerakan orang yang beraliansi dengan komunis kemudian terjadi lagi 1965 yang dimotori oleh siapa itu kenapa kopan jenengan tega mengatakan bahwasannya kiai para ulama-ulama kiai-kiai terdahulu para pendiri-pendiri NU itu memiliki hubungan yang sangat baik sangat mesra apakah tidak menyakiti perjuangan beliau-beliau yang sudah mempertaruhkan harta raga dan nyawa untuk mempertahankan agama ini di Indonesia perlu perlu ini diambil sikap kami mendukung secara penuh kami mendukung dan mendoakan kepada seluruh pimpinan-pimpinan nahdotul ulama untuk meneruskan perjuangan para muasis muasis NU sesuai dengan kita 1926 Alhamdulillah Alhamdulillah apa yang kita minta sudah diberikan jawabannya oleh beliau yang diangkat menjadi ketua organisasi sedunia yakni ketua nahdotul ulama selamat 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 selamat